Saya tahu pasang-pasang, disini agak udah. Saya mau narukin, so. Seorang pencopet nyaris dihakimi warga yang mengejarnya, hingga naik jembatan penyeberangan orang atau JPO Semanggi, Jakarta Selatan, tepatnya di depan gedung Polda Metro Jaya, pada Selasa, 7 Juni 2022. Pencopet yang belum diketahui identitasnya tersebut, baru saja mengambil ponsel milik salah satu penumpang angkutan umum. Pencopet itu buru-buru turun dari angkutan umum, lalu dikejar oleh warga sampai naik ke JPO Semanggi. Namun, untuk menyelamatkan diri agar tak dihakimi warga, pencopet bertopi merah itu, mengeluarkan pisau dari balik jaketnya. Alhasil, warga tak ada yang berani mendekati pencopet itu, karena takut menjadi sasaran penusukan. Febrian Shah Saksimata menceritakan, awalnya dia melihat pelaku turun dari salah satu bus dan berlari kencang ke atas JPO. Dari belakang, sudah ada beberapa penumpang bus yang mengejar pelaku tersebut sembari meneriaki copet. Saat itu, petugas Transjakarta sempat menjaga masyarakat pengguna JPO di sana agar tidak melintas, karena dikhawatirkan jadi sasaran kekejaman pelaku. Selain itu, ada juga petugas berpakaian dinas polisi yang ikut berdialog dengan pelaku supaya tak melakukan penusukan. Sementara itu, Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan mengaku, belum mendapat kabar adanya pria pembawa senjata tajam jenis pisau tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!